Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin ya robbal alamin Ada satu profesi baru yang Abu Nawas tekuni saat ini Yaitu jasa consulting dan terapi anak bandel Tapi cara Abu Nawas ini beda dengan pada umumnya Dan dijamin Anda pasti tertawa mendengarnya Berikut kisah lengkapnya Digisahkan ada seorang ibu-ibu yang kewalahan menghadapi anak satu-satunya Anaknya tersebut sangat bandel dan susah diatur Para tetangganya kemudian menyarankan supaya si anak dibawa ke tempat Abu Nawas Untuk dididik agar menjadi anak yang baik Karena sudah lelah memikirkan caranya Akhirnya si ibu itu langsung berangkat mengantarkan anaknya Dan dia ke rumah Abu Nawas Sesampainya disana si ibu tersebut mendapati Abu Nawas sedang dalam masalah Pasalnya ia tengah dimarahi sang istri Melihat hal itu si ibu pun mengurungkan niatnya Sepertinya ini bukan waktu yang tepat Lebih baik aku pulang saja Ucap si ibu dalam hati Namun saat ia hendak melangkahkan kakinya meninggalkan rumah Abu Nawas Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya Hei ibu jangan pergi dulu kemarilah Teriak Abu Nawas Si ibu itu lalu menghampiri Abu Nawas Ibu ada perlu apa datang kemari Tanya Abu Nawas Ini tuan Memang saya ada perlu Tapi rasanya ini bukan waktu yang tepat tuan Jawab si ibu merasa tak enak Gak apa-apa Katakan saja Istriku memang begitu Trefetnya anak untuk dia Jadi gak usah kaget bu Balas Abu Nawas Kemudian ibu-ibu tersebut mengandungkan permasalahan Tentang anaknya yang bandel dan susah diatur Tolonglah tuan Abu Anak ini supaya ditakut-takuti sedikit Karena nakalnya membuatku sangat kewalahan tuan Ucap si ibu Oh begitu Baiklah Mari ikut aku Ajak Abu Nawas Kemudian si ibu dan anaknya itu diantar ke ruangan Tempat biasa Abu Nawas mengajar Disitulah Abu Nawas memanfaatkan kesempatan Untuk meluapkan kekesalannya atas sikap sang istri Yang barusan memarahinya Dengan ruangnya penuhan marah Abu Nawas melototi si anak Nafasnya terelah-elah Seolah menahan emosi Kemudian tunggu dia cunggir balik Dan melepaskan tinju ke meja Hingga mengeluarkan suara keras Melihat perilaku Abu Nawas yang demikian itu Membuat si ibu ketakutan Dan akhirnya jatuh pingsan Sementara anaknya hanya bengong menyaksikan kejadian itu Akan tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya Ia pun melompat keluar ruangan dengan menabrak pintu Tidak lama kemudian setelah si ibu itu siuman Abu Nawas kembali menemuinya Dengan terbata-bata si ibu berkata Tuhan Abu Aku minta tuan menakut-nakuti anak saya Bukan saya Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Ibu harus tahu Bahaya itu tidak mengenal siapapun Ya seperti yang ibu lihat tadi Bahkan aku juga telah menakut-nakuti diriku sendiri Ketika bahaya mengancam Ia juga akan mengancam semua orang ibu Kata Abu Nawas menjelaskan Akibat peristiwa itu Si ibu kapok mendatangi rumah Abu Nawas Tapi alhamdulillah Anaknya menjadi pendiam Tak lagi nakal menyingsakan ibunya Ya mungkin karena tahu bakali Semoga bermanfaat Dan seperti biasa Terima kasih Terima kasih telah penonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! vowels terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! injam tuba added